Oke kita lanjut ke kebun satunya ini kebun saudara saudara almarhum Terus di depan ini kita lanjut ke lihat pepohonan pepohonan yang mirip kayu sengon pohon apa namanya saya lupa ini adalah kebun punya saudara yang sekarang ada di kotak ini ditanami pepaya kopinya banyak yang rusak karena ini tidak diijab-ijabin terus ini adalah kebun orang tua saya kebunnya Bapak ini baru beli ini kayunya bagus ini mirip pohon sengon ini pohon lupa namanya tuh pohon balsa ini kayu balsa saya juga nanam di kebun selatan sana selatan rumah ini dulunya papaya sengon sekarang keju balsa terus di salah-salahnya ditanami cabe sama Bapak dan Ibu beda dengan kebun saya di sebelah barat nanti di sana akan saya fullkan kopi full kopi di sini juga nanti nanti ada kopinya juga kopi kopi semua bertani ini pohonnya bertani itu menyenangkan batasnya sampai sini kayunya pohon terus yang di sini ini ditanami cabe nah tujuan saya ke sini adalah saya mau mencari kayak gini ini adalah sayuran yang direbus namanya junggulan nanti ini diambil atasnya terus direbus hampir sama rebus hampir sama dengan daun singkong ini tujuan saya ke sini sama nanti cari pepaya pepaya dari pepaya yang agak masak buat dibawa pulang masih adan jadi kita istirahat dulu nanti di video selanjutnya kita ke pohon durian di kebun kebun sini juga terus selanjutnya ke pohon kelapa dan seterusnya banyak buah-buahan di kebun sini kebetulan di sini adalah rumah saya sendiri jadi saya ikut istri ke barat sana jadi kebun dengan sawah itu ada di sini mau dibawa enggak bisa masih ada masih ada dan kita lanjut nanti Oke ini kalau di pasar ini dijual paling satu ikat itu harganya dua ribu dua setengah sampai dengan tiga ribu kalau di kebun sini gratis mau ambil satu karung banyak bagus-bagus gemuk-gemuk seperti ini ini tujuan pertama saya ke sini kedava Nenek selamat menikmati ujungnya sedikit ujung buat direbus ini dibuat sayur juga enak untuk dibuat oseng-oseng buat oseng-oseng juga enak nanti yang mau pesen tinggal subscribe langsung check nanti saya bawakan di rumah banyak disini saya lanjut ke sana ikuti terus ini adalah pohon durian kemarin saya beli pohon durian itu 175 cuman tidak ditanam disini karena kalau ditanam disini banyak yang ambil jadi saya tanam di depan rumah oke kita lanjut sepanjang hutan sepanjang kebun gemuk-gemuk kita panen kalau disini ini liar biasanya seperti ini banyak tumbuh itu setelah kebun habis dicangkul atau sudah bersih dapat satu satu minggu dua minggu sudah mulai tumbuh seperti ini banyak ibu saya oke karena sudah siang saya mau pulang lanjut di video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati